Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia Di sini saya akan berikan panduan bagaimana cara untuk memasukkan data siswa untuk ujian di aplikasi GBT Kita masuk ke bagian siswa Nah di bagian siswa ini kita bisa memasukkan SN nama, kelas, jenis, kelamin, password Di sini ada dua cara, yang pertama adalah cara manual Yang kedua adalah dengan cara memasukkan data yang sudah disiapkan melalui format Excel Kita coba yang cara manual dulu, di sini langsung kita tambahkan Di bagian di sini kita bisa masukkan NS n siswa, kemudian kelasnya kita bisa pilih Kelas berapa yang sudah dia masuk tadi, misalkan tadi kita buat dah di KP1, di KP2 Kita anggap masukkan di KP1, di sini kita pilih Selanjutnya kita pilih nama lengkap, misalkan Rahman Nama lengkap, kita pilih nama lengkap, kemudian kita masukkan jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, kita pilih misalkan laki-laki Di sini kita bisa masukkan password, password ini boleh sama dengan yang lain Tapi yang tidak sama itu NS n, itu tidak bisa Kita masukkan Misalkan 1 sampai dengan 8, kita kompil masih lagi Kemudian kita simpan Nah, data yang sudah kita simpan maka akan masuk ke sini Mulai dari NS n, nama, kelas, jenis kelamin, password Dan di sini juga ada aksi untuk mengedit dan menghapus Nah, ini untuk cara yang manual Sekarang kita cara yang otomatis dengan memasukkan data Nah, bagaimana cara untuk membuat data ini Kita bisa meminta siswa untuk mengisi Google POM Jadi Google POM itu nanti akan ada format yang diminta di sini ya Itu caranya untuk memudahkan kita dalam meng-import data siswa Nah, sebelum kita import, pastikan kita download dulu contoh formatnya di sini Kita download Di sini saya sudah download sebelumnya Ini adalah formatnya, kita buka Oke, nah untuk formatnya adalah seperti ini Nah, kalau ada tanda yang seperti ini Ada tidak jelas ini Kita ubah dulu Kita block Kita pergi ke general Kita ambil number Nah Di sini ada NS n Nama Kemudian password Gender Dan classroom ID Ya Di sini ada Pika Ridautul Maulaya Laki-laki Namanya laki-laki ya Gendernya laki-laki Kemudian NS n-nya Nama Password Ini Kita bisa ganti Kemudian gendernya laki-laki Kemudian misalkan perempuan Kita ubah nanti Classroom ID-nya menjadi dua Seperti itu Dan ini ada contohnya Sudah kita buat Di sini dia Nah, di sini ada 31 siswa Ada nama Ada NS n Nama Password-nya kita buat Samakan saja Kemudian gendernya Sesuaikan Kemudian untuk Classroom ID-nya Kita sesuaikan juga Kalau laki-laki Ini Classroom ID-nya satu Kalau perempuan Classroom ID-nya dua Nah, ini kita simpan Setelah itu Kita masuk lagi Ke sini tadi Kemudian kita pilih Di sini Ada file Excel Kita pilih Selanjutnya kita cari Di mana tadi kita menyimpan Ini dia Dan kita open Nah, sudah Kemudian kita upload Kita tunggu Prosesnya jalan Kalau berhasil Nanti akan ada Masuk datanya Di bagian sini Oke, itu dia Bagaimana cara Untuk mengimport Data Baik secara manual Ataupun secara otomatis Dengan menggunakan Excel Yang sudah diberikan Di video berikutnya Kita akan Berikan panduan Bagaimana cara Untuk mengatur Ujiannya Kapan ujiannya Dilaksanakan Kemudian ujiannya Apa Mata pelajarannya Berapa Kelas Dan juga Jumlah soal Di sini Termasuk nanti Menambahkan soal Oke, sampai jumpa Di video berikutnya